Halo semuanya, hari ini saya mau membuat buket bumbu dapur yang simple sebagai persiapan untuk hari ibu Oke, ini ada styrofoam, saya beli yang ukurannya udah jadi segini ya Karena menurut saya ini terlalu besar, jadi saya potong lagi bagian sampingnya Potongan yang tadi jangan dibuang ya, dua foam ukuran tadi kalau disatukan bisa untuk membuat satu buket lagi Seperti biasa, setiap kemasan kita tempelkan tusuk sate Untuk isian bumbu dapurnya bebas ya, kalau saya disini budget maksimalnya 10.000 rupiah per buket Oke, kita mulai untuk menyusun isian buketnya, ini saya mulai dari paling depan Ini karena tusuk satenya terlalu panjang, jadi saya potong ya Penyusunannya bebas ya, disesuaikan dengan keinginan Kalau saya ini biasanya untuk kemasan yang kecil saya tempatkan di bagian depan Lalu semakin ke atas, semakin tinggi atau bertingkat gitu ya Agar setiap kemasan bisa terlihat Karena ini target pasar saya adalah anak-anak ya Yang biasanya mencari buket yang murah atau terjangkau bagi mereka Jadi saya membuat buket yang simple aja Nah, selesai! Kita lanjut untuk wrapping buketnya Ini satu lembar kertas selopen, kita bagi menjadi dua Kemudian bagi lagi menjadi dua Kita ambil tiga lembar, ini kan ada empat lembar ya, sisakan satu lembar dulu Nah, yang tiga lembar ini kita bagi lagi menjadi dua dengan ukuran yang sama besar Jadi totalnya kita punya enam potongan kecil dan satu potongan yang besar ya Ini kita simpan dulu Oke, kita ambil satu potongan yang kecil dan ini kita gunakan untuk layar paling atas Kita lanjut ke layar berikutnya Ini saya lipat kertasnya seperti pada video ya Ini karena saya mencoba membuat buket yang hemat kertas Jadi kita gunakan lipatan yang simple aja ya, seperti ini Di bagian leher buketnya, agar lebih kuat, saya ikat lagi menggunakan tali Dan untuk layar selanjutnya, caranya sama ya seperti layar sebelumnya Sebenarnya ini cara membuat buket yang dasar banget ya Yang simple, yang tidak banyak variasi lipatan kertasnya Jadi mungkin tutorial buket ini bermanfaat untuk pemula yang sedang belajar membuat buket Oh iya, untuk pemula yang sedang merintis usaha buket, semangat ya Manfaatkan momen seperti hari guru, hari ibu untuk mulai promosi Karena biasanya di momen-momen tersebut pesanan meningkat Ini potongan kertas yang besar, kita ukur pada buketnya Ini satu lembar akan kita bagi menjadi tiga Kita lipat kertasnya seperti ini, kemudian ukur pada buketnya Untuk kertas yang besar, kira-kira cukup untuk layar berikutnya Diukur dari atas sampai ke leher buket lebih sedikit Sedangkan untuk kertas yang kecil, ini kira-kira cukup untuk menutupi bagian belakang buketnya nanti Jadi diukur sesuai dengan besarnya foam, tapi dilebihkan sedikit ya Oke ini untuk potongan yang kecil kita simpan dulu, sedangkan untuk yang besarnya kita bagi lagi menjadi dua Ini kita gunakan untuk layar selanjutnya Kertas yang ini kita posisikan sedikit agak maju ke depan ya Ini sisa kertas yang kita punya, sepertinya tidak cukup ya untuk bagian pegangan buketnya Jadi saya ambil lagi dari kertas yang baru Dari satu lembar kertas selo ini, kita hanya ambil satu per empatnya saja ya Sebenarnya untuk satu buket ini mau memaksimalkan hanya satu lembar selo saja, tapi ternyata tidak bisa Oke ini dari satu per empat kertas selo, kita bagi menjadi dua sama besar Nah kertas ini akan kita gunakan untuk pegangan buket di bagian sampingnya Lipat kertasnya seperti pada video ya, dan kita tempatkan di sisi kanan dan kiri buketnya Ini untuk bagian bawah kertasnya dipaskan dengan panjang styrofoam ya, agar styrofoamnya ini bisa tertutupi Oke kita lanjut untuk sisi yang setunya, caranya sama seperti tadi Nah ini potongan kertas yang kecil, kita gunakan untuk menutupi bagian belakang buketnya ya Oh iya hampir lupa, ini untuk bagian depannya saya isi menggunakan kertas tisu yang sudah dilipat Ini untuk tutorialnya sudah sering banget saya lakukan di video sebelumnya ya Oke sisa kertas yang terakhir kita gunakan untuk di bagian depan buketnya Kita lipat seperti pada video Karena kertas yang depan ini terlalu panjang, jadi kita potong ya, sesuaikan dengan panjang kertas yang lainnya Dan untuk mempermanis, jangan lupa tambahkan ikatan pita Tahap akhir ini biasanya saya rapikan lagi ya, dan diberikan lem agar wrappingnya ini tetap stay atau tetap bagus Jadi gak mudah geser-geser Nah selesai, ini dia buket bumbu dapur untuk persiapan hari ibu Semoga tutorialnya bisa bermanfaat ya Semoga kita sehat selalu dan lancar rezekinya ya Amin Tetap semangat dan terima kasih